tips yang trik Assalamualaikum semuanya jumpa lagi sama Aofa kita akan melanjutkan pemfaktoran kita yang ketiga jadi kemarin kita udah yang kalau A nya tidak sama dengan 1 dan sama dengan 1 tapi kalau misalkan kurang dari 100 sekarang kita akan memakai yang C ya yaitu pemfaktoran tapi menggunakan rumus ABC oke untuk yang mau pakai ini ini sebenarnya semua faktorisasi bisa pakai ini cuma terkadang kalau pengen yang gampang pakai faktor kemarin ya yang A sama B nah ini biasanya tipsnya apa sih kalau aku biasanya menggunakan ini ketika A kali C itu lebih dari 100 ya jadi udah terlalu besar terus kita males faktorin gitu ya nah yang selanjutnya misalkan kalau kita kan kemarin punya A kali C itu kita kali kalau B itu kita jumlah nanti hasilnya akan ketemu sesuatu angka gitu ya di titik nah kalau misalkan dia ternyata susah gitu ya susah difaktorin gak nemu-nemu gitu maksudnya nah bisa langsung pakai yang ini oke atau misalkan ada orang yang gak mau ribet gitu ya jadi ini yang pertama kedua orang yang gak mau ribet daripada faktorin yaudah pakai ABC aja lebih gampang gitu ya nah yaudah deh biasanya kalau yang susah difaktorkan itu nanti akarnya akar ya akarnya akar ya begitulah ya akar pangkat gitu oke contohnya seperti apa sih ya oh iya sebelum itu rumusnya gimana gitu ya nah berarti kita punya A X kuadrat plus B X gitu ya plus C sama dengan 0 ini kan aslinya gitu ya nah rumusnya bagaimana rumusnya adalah kita akan dapat X1 X2 itu sama dengan min B plus minus akar D ya akar diskriminan ya B kuadrat min 4 AC dibagi sama 2 A nah ini adalah rumus si ABC kenapa disebut ABC karena ada huruf A, B, dan C mungkin gak gitu ya tapi yang gak tau juga sih oke contohnya seperti apa sih contoh pertama untuk yang angkanya yang gede mungkin ya yang pertama oke kita punya misalkan X kuadrat min 2 X min 360 semoga aja bisa difaktorin ya nah kita punya angka yang sangat besar oke A nya 1 C nya 360 waduh faktornya berapa nih nah kalau males semaktorin kita langsung aja pakai ya X1 X2 itu sama dengan min B ya min B nya adalah min 2 ya berarti min min 2 oke plus minus oke akar B kuadrat berarti ini ya min 2 dikuadratkan dikurangi 4 dikali A nya 1 dikali C nya min 360 60 oke baru dibagi sama 2A 2 dikali 1 kita akan dapat berarti berapa nih min 2 min 2 berarti 2 ya plus minus akar 4 dikurangi min min jadi plus 4 kali 36 berarti 0 how much this one 4 nyimpen 2 12 1 4 4 kayaknya oke dibagi 2 nah karena gak cukup aku naikin dulu oke berarti disini sama dengan 2 plus minus akar 1 4 4 4 ya dibagi 2 waduh makanya besar sekali guys oke kita akan bagi ya jadi si 144 nya biar enak kita bagi 4 coba ya dicoba dulu karena dia gede banget kita bagi 4 berarti 4 kali 3 6 1 ya oke dibagi 2 so kita akan dapat disini 2 plus minus akar 4 itu 2 ya akar 36 61 itu 19 bagi 2 oke kita punya 22 coret 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 11 hati-hati berarti aku naikin dulu set nah berarti disini kita dapat 1 plus minus 19 ya itu adalah X1 X2 nya berarti X1 X2 nya berapa gitu ya kita bagi disini set ya X1 nya sama dengan 1 ditambah 19 atau 20 dan X2 nya adalah 1 dikurangi 19 jadinya min 18 ini adalah faktor dari tadi ya soal ini gitu kan besar kan oke seperti itu kita akan lanjut contoh soal yang kedua ya yang ini susah di faktor ini ya jadi misalkan 2 X kuadrat min 8 X plus 7 sama dengan 0 nah kita tahu kalau ini masih angkanya kecil sebenarnya ya kalau dikali hasilnya 2 X 7 atau 14 kalau di jumlah hasilnya 8 nah cuma berapa angka yang kalau dikali 14 tapi di jumlah 8 kan susah ya nah karena susah maka kita akan menggunakan rumus ABC aja ini tidak jadi gitu ya kita bagi langsung ya X1 X2 itu sama dengan min B berarti min 8 plus minus akar B kuadrat gitu ya B kuadrat min 4 AC oke dibagi 2 A 2 X2 hasilnya adalah 8 plus minus akar 64 dikurangi ini berarti 14 X2 ya 28 per 4 oke sama dengan 8 plus minus akar 40 36 insya Allah ya bagi 4 so kita akan dapat 8 plus minus 6 dibagi 4 ya jadinya hasilnya kita dapat 2 langsung ya kita akan bagi ke sana langsung berarti di sini X1 nya adalah 8 ditambah 6 dibagi 4 berarti berapa nih 14 per 4 ya atau 7 per 2 kemudian yang kedua adalah 8 kurang 6 dibagi 4 berarti 2 per 4 atau hasilnya setengah bukan hasilnya dia pecahan ya jadi susah kalau kita kalikan seperti idung daripada ngefaktorin agak susah mending pakai ini nah contoh lain ada kayak iam kalau mau contoh lain silahkan komen jangan lupa subscribe dan like see you next time assalamualaikum jadi ini adalah akhir dari pemfaktoran nanti kalau misalkan ada contoh lain yang agak susah aku lampirin ya dadah see you next time assalamualaikum selamat menikmati